Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda Edisi Kamis 23 Juni 2022 Yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual Bersama saya, Nur Aisyah Amini Kita awali kabar hari ini dari tepi barat Penjajah Israel semakin menguatkan penjajahannya di tanah Palestina terjajah Berbagai cara dilakukan dari pengusiran, penangkapan, pembunuhan, serta pengurungan secara masal warga Palestina Hal tersebut dilakukan dengan blokade jalur Gaza dan penirian tembok rasis di tepi barat Tembok rasis tersebut baru-baru ini diperpanjang oleh penjajah Israel Penjajah Israel pada hari Rabu sedang membangun tembok rasis tambahan sepanjang 45 km di tepi barat terjajah Menteri Pertahanan Penjajah Israel mengatakan tembok setinggi 9 meter itu menggantikan sebuah pagar keamanan tua yang dibangun sekitar 20 tahun lalu di wilayah Palestina terjajah Ia menambahkan perlu waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan pembangunan tembok tersebut Menurut Kementerian Pertahanan Penjajah Israel, bentangan baru penghalang keamanan penjajah Israel tersebut bertujuan untuk mencegah orang-orang Palestina menyelinap masuk ke dalam wilayah penjajah Israel Penjajah Israel membangun sebuah tembok pemisah antara tepi barat dan wilayah Palestina terjajah pada tahun 2002 Dan orang-orang Palestina menamai tembok tersebut dengan tembok Apertait karena dibangun di wilayah Palestina terjajah tahun 1967 Beralih ke kabar selanjutnya, jamaah haji dari Gaza Para jamaah haji mulai berdatangan ke Mekah khususnya Masjidil Haram untuk memulai prosesi haji Mereka berdatangan dari berbagai dunia termasuk diantaranya jalur Gaza Para jamaah Palestina dari jalur Gaza tersebut mulai meninggalkan Palestina melalui Gerbang Rafah Pelepasan para jamaah haji tersebut diwarnai dengan penuh haru dari keluarga para jamaah Gelombang pertama jamaah haji Palestina dari Gaza pada hari Selasa meninggalkan jalur Gaza melalui Gerbang Rafah menuju Arab Saudi Jamaah haji dari Gaza akan meninggalkan jalur Gaza selama dua hari melalui tiga gelombang dengan perkiraan 736 orang Para jamaah tersebut akan bersama-sama menuju Bandara Cairo untuk menggunakan transportasi pesawat terbang Dua gelombang selanjutnya dengan jumlah jamaah haji mencapai 596 orang akan diterbangkan hari ini Sebelumnya otoritas Arab Saudi mengumumkan peningkatan jumlah orang yang diizinkan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini Setelah penutupan selama dua tahun akibat pandemi virus corona Para jamaah haji menuju situs paling suci umat Islam yaitu Kaabah Pelaksanaan haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima Arab Saudi telah membatasi jamaah haji domestik selama dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 Sebanyak 60 ribu jamaah haji melaksanakan ibadah haji pada tahun ini Beranjak ke kabar terakhir Kabar gembira datang dari Tawanan Palestina Seorang tawanan Palestina yang sudah melakukan aksi mogok makan selama ratusan hari berturut-turut Telah mengakhiri aksi mogok makannya Aksi mogok makan menjadi salah satu metode para tawanan Palestina untuk melawan penjajah Israel di dalam penjara Khususnya terhadap kebijakan penahanan administrasif yang diberlakukan oleh penjajah Israel Tawanan Palestina Khalil Awawdeh sepakat untuk mengakhiri aksi mogok makannya Setelah mencapai kesepakatan dengan otoritas penjajah Israel mengenai waktu pembebasannya Aksi ini diakhiri setelah Khalil melakukan aksi tersebut selama 111 hari berturut-turut Menurut Komisi Tinggi Palestina untuk urusan tawanan Otoritas penjajah Israel tidak mengkonfirmasi tanggal pembebasannya Istri Khalil dalam mengatakan telah menerima kabar Khalil akan mengakhiri mogok makannya Namun tanpa rincian apapun tentang persyaratan yang dicapai dengan otoritas penjajah Israel Pengacara Khalil melaporkan kondisi kesehatan kelayannya saat ini sangat buruk Khalil Awawdeh merupakan seorang bapak yang memiliki anak 4 orang Ia ditahan penjajah Israel pada tanggal 27 Desember 2021 Dengan kebijakan penahanan administratif Menurut Asosiasi Tawanan Palestina Khalil Awawdeh menderita kesulitan berbicara dan berkomunikasi Serta beberapa luka di seluruh badannya terutama di tungkai bawah dan otot Kabar terakhir tadi menjadi kabar penutup program Kabar Palestina terkini hari ini Saya Nur Aisa Amini mewakili kru KNRPTV yang bertugas Mohon undur diri kembali kami mengingatkan bahwa pandemi masih ada Jangan abai dan lalai, selalu terapkan protokol kesehatan Bersama menjaga dan saling mengingatkan Wassalamualaikum Wr. Wb